Intro Yoho apa kabar nakama semuanya Semoga nakama semua selalu dalam keadaan yang sehat-sehat saja Setelah seharian bekerja di pabrik negeri sakura dan juga telah berpusing-pusing dengan rumitnya Bumpo dan kanji Kali ini kami ingin membahas video yang membahas tentang sebenarnya apa yang dimaksud dengan dosa yang telah dilakukan oleh Ras Bukanir Baiklah tanpa basa-basi lagi Langsung saja mari kita mulai Takdir Ras Bukanir Ras Bukanir merupakan ras yang sangat langka dalam mengawan pis Sama langkahnya dengan ras Lunarian yang memiliki kelebihan luar biasa pada fisiknya Yang mana ras Lunarian ini dulu pernah tinggal di tanah dewa Yaitu di atas red line Sebelum mereka harus dibumi hanguskan dan diusir Yang kemudian tanah tersebut menjadi tempat tinggal kaum naga langit Gorosei dan Insama Ya Ras Bukanir juga merupakan ras yang selangka itu Namun berbeda dengan ras Lunarian yang cukup diagung-agungkan dengan kekuatan fisiknya Yang sampai pemerintah dunia bersih keras untuk membuat pasukan dengan dasar kekuatan ras Lunarian ini Ras Bukanir harus mendapatkan perlakuan yang sebaliknya Yaitu sejak lahir ras Bukanir ini hanya akan memiliki takdir untuk menjadi seorang budak Tidak hanya keturunan burni Bukanir Namun anak yang merupakan campuran darah Bukanir pun Tidak lepas dari perburuan untuk menjadikan keturunan Bukanir ini sebagai seorang budak Yang mana ketika seorang ras Bukanir diketahui tinggal bebas di suatu tempat Ia akan segera ditangkap dan dibawa ke Marijoa untuk dijadikan budak milik kaum naga langit Ya hanya itulah kehidupan dan masa depan yang dimiliki oleh ras Bukanir ini Buah Setan dan Vegapang Buah Setan merupakan salah satu ciri dan manga One Piece ini Dimana dengan satu benda ini cerita One Piece bisa menjadi sangat-sangat menarik Karena dari unsur Buah Setan ini Oda Sensei bisa membuat struktur sekala kekuatan dengan cara yang sangat menarik Ya meski di pertengahan dan di akhir-akhir cerita One Piece Ada unsur lain yang dinamakan dengan Haki Yang juga mulai menonjol untuk mempengaruhi jalan cerita Namun tetap saja unsur Buah Setan ini tidak tenggelam dan masih menjadi pusat perhatian sampai saat ini Unsur yang sangat menarik ini yaitu Buah Setan Oda Sensei telah menjanjikan dari awal cerita One Piece Bahwa Buah Setan ini akan dijelaskan oleh seorang profesor Ya yang sangat berkemungkinan besar Bahwa profesor yang dimaksud tersebut adalah seorang profesor jenius Dr. Vegapang Yang mana dari penemuan-penemuannya saja kita mungkin telah mengakui Bahwa pemahaman Dr. Vegapang terhadap Buah Setan ini bukanlah main-main Karena Dr. Vegapang bisa membuat banyak hal dengan meneliti Buah Setan Dari mulai memberikan kekuatan Buah Setan-Buah Setan Zoan pada benda mati Membuat tiruan Buah Setan Mythical Zoan Membuat green blood atau darah hijau Dimana tubuh yang mengalir darah itu bisa memiliki kekuatan paramesia dan masih banyak penemuan gila lainnya Dari mulai Vegapang kita mendapatkan penjelasan tentang Buah Setan Yaitu pada chapter 1069 Vegapang mengatakan bahwa Buah Setan adalah sebuah potensi dari evolusi manusia yang orang inginkan Yang mana kekuatan ini merupakan perwakilan dari keinginan masa depan Ya, meski Dr. Vegapang mengatakan bahwa itu hanyalah teorinya Namun bagi kita itu sudah merupakan lebih dari cukup Dan saat Vegapang melihat sosok dewa matahari nikah yang sudah lama namanya dihapus dalam sejarah oleh pemerintah dunia Vegapang berkata Selama ada orang-orang yang terus merindukannya Keberadaannya tidak akan pernah hilang Semua keinginan lahir ke dunia ini Ya, secara gamblang dalam penjelasannya Dr. Vegapang menitik beratkan pada yang namanya potensi dari keinginan dalam proses asal-usul Buah Setan Apakah semudah itu? Hmm, mari kita lanjut ke topik selanjutnya Karakteristik Buah Kanir Buah Setan Dan Dr. Vegapang Pada awal kemunculannya Ras Buah Kanir ini dikenal memiliki karakteristik tubuh yang kuat Bahkan sejak kecil Kuma yang harus menjadi budak bisa menghandle mengangkat angkat barang yang cukup berat Dan setelah Kuma menjadi dewasa Dr. Vegapang pun sangat tertarik dengan tubuh Kuma yang kuat Untuk dapat dijadikan sebagai sampel pasukan klon yang akan dikembangkannya Dan sampai sekarang pun Kita pasti memikirkan hal yang sama Yaitu kelebihan dari Ras Buah Kanir memang adalah tentang daya tahan tubuhnya yang bukan kaleng-kaleng Namun hal itu mulai diragukan Yaitu sampai terjadinya tragedi penyerangan Gorosei Saturn kepada Bonnie Yaitu di saat Bonnie dalam bahaya Kuma yang telah seharusnya tidak memiliki kesadaran diri Masih bisa merasakan posisi putrinya yang sedang dalam bahaya Dan terbang untuk menyelamatkannya Dan pada waktu itu Yang atas perintah Gorosei Saturn sebagai pengganti pemasangan sistem peledakan diri pada tubuh Kuma Vegapang yang telah memasang mekanisme agar Kuma tidak dapat mengendalikan tubuhnya lagi Dan meski Vegapang telah mengaktifkannya Vegapang harus dikejutkan dengan kondisi Kuma yang ternyata Masih dapat bergerak untuk menghajar Saturn yang telah membuat Bonnie menangis Dan pada saat inilah yaitu pada chapter 1104 Vegapang terkejut dan berkata dalam hatinya Bagaimana bisa kau masih bisa bergerak Ini hampir di luar nalar batas ilmu pengetahuan Tidak mungkin itu yang ada di pikaranku Ya kan? Bukanir pernah dikatakan memiliki karakteristik yang spesial Selain tubuhnya yang kuat Lagi pula bangsamu dulu Ya Vegapang tidak melanjutkan perkataan dalam pikirannya Namun disini menunjukkan bahwa karakteristik dari Bukanir bukan hanya tubuhnya yang kuat Namun juga merupakan ras yang memiliki keinginan yang sangatlah kuat Karena dari itu ras ini secara turun temurun mewariskan keinginannya tentang sosok yang akan membebaskan mereka Yaitu Dewa Matahari Nika Dan juga mungkin karena hal ini pula lah Kuma digambarkan oleh Oda Sensei sebagai seorang pastor yang merupakan orang yang berdoa kepada Tuhan tentang keinginannya Dan mungkin karena keinginannya ini pula lah yang menjadikan ras Bukanir dikatakan telah melakukan dosa besar di masa lalunya Yaitu ras yang hanya ditakdirkan untuk menjadi budak sejak zaman dahulu Dengan keinginannya ras Bukanir ini telah melahirkan semua buah setan yang ada di dunia ini Ya Jadi pada Arc Egghead ini Oda Sensei telah menghadirkan sosok yang menjelaskan tentang buah setan yaitu Dr. Vegapang Dan juga sosok ras yang telah melahirkan buah setan dalam dunia One Piece Yaitu ras Bukanir Hoho Jadi Mungkin sekian dulu pembahasan untuk kali ini Bagaimana menurut nakama semuanya? Silahkan tulis pendapat atau koreksi nakama semua di kolom komentar di bawah Jadi Kami diskesope dan terima kasih banyak Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton!